Intro Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-45 pada Sabtu 9 April 2022 Senjata nuklir Rusia menjadi salah satu yang paling ditakuti dunia dan disebut memiliki daya ledak lebih besar dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang bahkan negeri beruang putih itu menjadi negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan Rusia tetap memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir jika negara itu diprovokasi oleh NATO Dmitry Wuliansky, salah satu diplomat top Rusia di Amerika Serikat berbicara kepada Sky News setelah jurubicara Vladimir Putin mengatakan bosnya dapat menekan tombol nuklir jika negara itu merasa menghadapi ancaman eksistensial Menurut Profesor Hubungan Internasional di Fakultas Hukum dan Politik di Universitas Cardiff Campbell Craig Bila nuklir Moskow ini benar-benar diluncurkan, beberapa bagian bumi ini bisa hancur tanpa bekas Kehancuran ini semakin besar di wilayah barat bila perang nuklir yang terjadi melibatkan negara-negara NATO Jika perang nuklir pecah antara NATO dan Rusia dan meningkat menjadi perang dunia Sebagian besar kota di Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat akan menjadi sasaran dan dihancurkan Inggris sudah pasti tidak akan ada lagi jelasnya Terima kasih telah menonton!